Oh nasibku kenapa engkau begini nasib ya nasib 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 hampir-hampir saja panen tiba-tiba tidak ada lagi hujan hanya tinggal menghitung beberapa minggu lagi ini bisa kita panen namun kondisi airnya mulai mengering nah ketika kekeringan seperti ini melanda pada akhir-akhir masa menuju panen tanaman padi ada beberapa rintangan yang harus kita hadapi terutama tanaman padi itu rentan terhadap rebah karena batangnya nanti menjadi lemah akarnya menjadi lemah karena kering kemudian begitu juga nutrisinya menjadi tidak sempurna menjadi tidak optimal sehingga nanti bulir-bulir yang dihasilkan pun menjadi tidak maksimal Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sedulurku dimanapun berada apapun kegiatannya semoga selalu diberikan kesehatan kekuatan dan rezeki yang melimpah amin ya rabbal alamin dan dulur pada kesempatan hari ini kita coba sedikit memberikan tambahan-tambahan rangsangan agar tanaman padi kita bisa bertahan bisa berkembang dan bisa melaksanakan aktivitasnya sekalipun ini kondisinya sudah mulai kering sudah kering dan sebahagian sudah mulai retak juga namun tetap kita berikan rangsangan agar bulir-bulir yang sudah keluar ini malai-malai yang sudah terlihat ini bisa tetap optimal pengisiannya nanti tetap berbobot bernas bahkan sampai ke pangkalnya namun ada satu hal ketika pada kondisi seperti ini tentunya kita ketahui bersama tidak bisa kita pungkiri tanaman padi itu rentan terhadap rebah, robo, kenapa? karena batang-batangnya ketika kering pastinya dia akan melemah tidak bisa kokoh kemudian perakarannya juga menjadi terganggu karena panas yang dia terima oleh karena keadaan batang yang tidak kokoh, akar yang tidak kuat tentunya berefek pada pengisian bulir kenapa? karena terutama sekali daunnya itu menjadi sedikit stres menghadapi panasnya yang kemudian berakibat pada suplai nutrisi, gizi, dan energi dari daun untuk pengisian bulirnya menjadi tidak optimal atau sempat tersendat-sendat sempat terhambat-hambat yang itu berakibat fatal pada hasil panen kita namun dulur dibalik semua kejadian itu usaha tetaplah usaha, doa tetaplah doa yang namun intinya semua atas kehendaknya dan dulur berdasarkan perjalanan panjang yang telah kami lalui dari beberapa treatment yang sudah kami kerjakan dari beberapa perlakuan nutrisi yang sudah kami berikan Alhamdulillah dulur tanaman padi kami masih tergolong baik-baik saja sekalipun pada kondisi yang kering namun semua itu kita tidak boleh terlalu sombong tidak boleh terlepas dari hakikatnya kita dimana sebenarnya semua yang kami capai pencapaian ini tidak terlepas atas kuasanya namun dibalik itu usaha kita tetap harus kita apresiasi nah dulur balik lagi ke tanaman padi kita dimana kondisi seperti ini kami dapatkan kami raih dari upaya-upaya kami untuk memberikan nutrisi dan perlindungannya dan salah satu yang menjadi perhatian kami disini adalah pemberian pupuk suma SP dan suma SR pada beberapa kali ke belakang nah dimana pemberian pupuk suma SP dan suma SR itu sebelumnya kita berharap bahwa tanaman padi kita kita bebas dari camuran dan itu sudah terbukti dan ini hasilnya sangat luar biasa sekali jika kami bandingkan dengan padi tetangga kami yang ada di sekitaran sini ini sungguh sangat luar biasa kemudian juga efek daripada pemberian pupuk suma SP dan suma SR itu tentunya juga itu bisa terlihat jelas bahwa batang padi kami terlihat kokoh luar biasa perakarannya juga bagus padahal kondisi tanahnya sudah sudah tidak lagi ideal seperti yang diharapkan oleh tanaman padi maka oleh karena nyalur pada kesempatan hari ini kami lanjutkan kembali penggunaan pupuk sumanya dengan dosis yang sama seperti perlakuan kemarin dimana untuk suma SP nya kami berikan 4 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan atau lebih kurang sekitar 40-45 ml untuk 1 tangki penyemprotan kemudian ditambahkan dengan 50 gram suma SR atau 1 saset suma SR 100 gram kami jadikan untuk 2 tangki penyemprotan dan penyemprotan pupuk suma ini luar sebaiknya diberikan atau disemprotkan secara merata sekurang-kurangnya bisa mengenai bahagian daun, batang dan juga akar jika memang itu bisa namun jika tidak bisa dilakukan dengan cara seperti itu mungkin untuk tanaman padi yang sudah pada kondisi generatif seperti ini akan sangat sulit untuk menembus nojel kita ke bahagian bawah maka boleh melakukan penyemprotan dari atas saja namun usahakan pastikan biar merata untuk setiap rumpun dari padi kita pupuk suma SP dan suma SR memang sangat mudah sangat cepat diresap oleh tanaman namun proses distribusi dan translokasinya menurut kami tidak terjadi secara sepontan artinya setelah pupuk itu diserap oleh tanaman tidak disebar secara begitu cepat untuk seluruh bahagian tanaman sehingga ketika kita setelah melakukan penyemprotan pupuk suma SP dan suma SR yang sebenarnya ingin melihat hasil hanya dalam hitungan 1 sampai 2 hari itu tidak akan bisa kita temukan hasil pastinya namun secara pelan-pelan sesuai dengan moto yang dibawakan oleh suma SR pupuk itu akan dilepas dengan mekanisme slow release artinya dilepas secara pelan-pelan dan itu sangat menguntungkan sekali di mana tanaman kita akan terus terpenuhi unsur haranya sampai pada batas waktu yang lebih lama kemudian dulur hanya satu hal saja yang menurut kami penggunaan pupuk suma SP dan suma SR ini kurang berkenan di kalangan banyak petani yaitu penggunaannya sampai sejauh ini menurut kami tidak baik jika dipergunakan bersamaan dengan insektisida maupun fungisida artinya penggunaan pupuk suma SP dan suma SR ini dikerjakan secara tunggal dan begitulah yang sudah kami kerjakan mungkin saja jika bisa diaplikasikan bersamaan dengan insektisida dan fungisidanya itu akan membuat nilai plus bagi kita petani karena bisa mengurangi waktu dan beban pekerjaan kita maka oleh karenanya bagi sedulur yang pernah menggunakan pupuk suma SP dan suma SR berbarengan dengan penyemprotan insektisida dan fungisidanya berikan gambarannya tentang bagaimana efek yang kemudian dihasilkan dan biarpun demikian lor rencananya nanti untuk penyemprotan berikutnya kami coba lakukan pencampuran juga biar nanti kita bisa temukan sendiri apa saja efek negatif dari pencampuran pupuk dengan insektisida maupun fungisidanya dan mungkin sedulur untuk kesempatan kali ini demikian saja yang dapat kami sampaikan terima kasih atas waktunya terima kasih atas partisipasinya bagi sedulur yang baru bergabung lagi-lagi kami harapkan agar dapat men-support kami subscribe, notifikasi dan juga share video ini ke rekan-rekan kita yang lainnya baik selamat beraktifitas semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya bye-bye